Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di video gue Channel Borne Workshop Channelnya Edo Borne Ya, kali ini gue Videonya mau bikin Rak Rak buat kitchen set Sebenernya guys, tapi industrialis Karena istri gue tuh Pengennya kayak yang di cafe-cafe gitu Nah, karena gue belum Jauh gue banget nih buat Bikin atau ngelas dari besi-besi Gitu Gue lagi mau minta tolong guys Gue mau minta tolong Untuk bikinin rak kitchennya Kayak gimana Ya, liat aja videonya Karena gue gak tau sih bagus apa enggak Menurut kalian, tapi menurut gue sih oke ya Kali ini kita potong-potong dulu guys Untuk ukurannya Aduh, gue lupa lagi ukurannya Karena gue gak ngerjain sendiri guys Ya, kita liat aja dulu nih Videonya Nah, ini dia nih Ini bagian yang menurut gue Paling riskan sih Karena Kalo gak bisa ngelas Pasti akan bolong-bolong Gue udah nyoba beberapa kali Tapi gue selalu bolong Cuma harus tempel-tempel terus Tapi gak apa-apa lah Ini gue cuman belajar dulu nih Dari dia nih Oke nih Untuk masang ke temboknya Gue menggunakan Fischer ukuran S8 Sama mata bornya Pake Apa tuh? Rumping Ini dia nih guys Namanya Ferry Ya, betul sekali Orang yang gue minta tolong Untuk bikinin rak industrialis Buat kitchen gue Tuh, liat tuh Kitchen gue tuh Belum jadi guys Udah jadi bawahnya Tinggal atasnya doang Biasanya kan pake Kabinet gantung ya Tapi gue pake rak Dari besi Dilas Jadi dia bikin dulu tadi rangkanya Sekarang ngelas lagi langsung Setelah dipasang Dia ngelas lagi Dapur gue berantakan Guys Tapi gak apa-apa Abis tuh Kalau udah selesai Dilas Kita kasih sinkromet dulu Sinkromet Sinkronat Sinkromet Buat Biar gak mudah keratan tuh Katanya Tuh Yang hijau-hijau gitu Terus di chatnya juga Gampang Guys Jadi di hijau ini Bukan chat Asli Bukan chat afi Dasarang lah Asalnya Nah Udah jadi nih Tuh Liat tuh Rak industrialisnya Wow Gak suka Ternyata gue guys Warnanya guys Terlalu kinclong Terlalu bling-bling Aduh Ampun deh Memang kilat Mentreleng Aduh Gak suka deh gue Gak suka Gak suka Gak suka Gak suka Aduh Gak suka 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 Oke, sambil mikir gimana caranya untuk memperbaiki rak yang ada di atas itu, si besi yang lagi dibuat sama Ferry, diapain ya? Aduh, gue juga bingung, kali ini ada Mas Ali yang bantuin gue, dia supplier granit, gue pengen gak ada belahannya tuh granit, udah dipasang sama dia, walaupun warnanya agak gimana, nabrak-nabrak ya sama back wallnya, tapi gak apa-apalah gue suka banget ini, karena granit itu ternyata pilihan warnanya tuh gak banyak, jadi coraknya juga gak banyak guys, hanya beberapa yang asli granit ya, sisanya marmer, marmer tuh biasa. Granit tuh lebih oke, lebih kuat, lebih canggih, lebih tahan lama, pokoknya oke banget nih, namanya Mas Ali yang bikinin, thank you loh Mas Ali, ini keren banget, top table-nya gue suka. Akhirnya gue nemu ide, gue ganti cat-nya aja guys, ya bener lah ganti kayak cat, maksudnya ganti rangkanya lagi, aduh gak deh gak deh, tapi setelah diganti cat, menurut gue ini oke banget loh, kinclong, menurut gue ini kinclongnya lebih bagus gitu. Sama banget dengan, bukan sama ya, serasi dengan list-list plank yang ada di dinding atasnya, karena ini doff ini, wah ini cakep banget, gue suka, ini cakep, asli gue pake dulux, aduh pokoknya cakep deh. Oke, oke setelah jadi, gue sekarang tinggal bikin, apa tuh namanya, bukan top table, dudukannya lah, ya biasa, kita pake FJL-nya dari Om Pindar, tuh. Wow, ini enak banget, papan kayak triplek, ukurannya 244x122x244, wow gampang guys bikinnya ya, sekarang nih liat aja nih, gue lagi bikinin papannya, ah mudah deh, tinggal di finishing, dipotong, ah presisi, wah mamamia ada pokoknya, ya liat terus ya. FINGER JOIN LAMINATING BOARD Yang gue gunakan ini, gue pake ketebalan 15 mili guys, atau 1,5 cm, dan ukurannya itu tepat sekali 15 mili, bukan seperti triplek, yang kalau kita beli 15, jatuhnya ke 14, enggak. Atau beli 18, atau 19, jatuhnya ke 18, kayak gitulah, ini persis, lo minta 15 mili, ukurannya tepat sekali 15 mili. Dan, satu lagi, kalau mau menggunakan papan ini, katanya yang jual, Om Hintu bilang gini, kalau sebelum dipotong, biasanya nih papan kan suka melengkung-mengkung, karena kan selebar triplek itu kan. Jadi, taruh dulu di dataran yang, di permukaan yang rata, terus ditindih, biar rata guys. Ini dia, cakep banget hasilnya. Gue suka, gue suka banget. Ih, jadi tambah keren guys. Tinggal pasang cooker hoodnya, udah deh ini. Jadi, kitchen cakep, mewah. Aduh, gue suka banget. Gue suka, enggak tau kalian. Kalau kalian menurut biasa aja, ya enggak apa-apa juga sih. Itu kan pendapat kalian. Menurut gue, pendapat gue sih, ini oke banget. Next videonya, gue akan pasang cooker hoodnya, bagaimana cara pasang cooker hoodnya, karena satu lagi untuk pasang cooker hoodnya, enggak terlalu susah sih. Cuman, gue akan kasih tau videonya. Oke guys, jangan pernah berhenti untuk berkreasi, karena kalian tidak sendirian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Oke guys, dadah!